Kondisi istri Reino Barak mencumaskan sepatu hak tinggi bikin kaki Syahrini jadi perhatian. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Artis Syahrini dikenal suka memakai barang-barang mewah yang tergambar dari kaki hingga kepalanya. Dan untuk alas kaki, istri Reino Barak ini kerap memakai sepatu hak tinggi agar dirinya terlihat lebih anggun. Namun siapa sangka inces harus rela menahan sakit di kakinya hingga akhirnya perlu mendapat perhatian gemar mengenakan berbagai jenis sepatu hak tinggi. Kondisi kaki Syahrini jadi perhatian netizen. Pasalnya istri Reino Barak tersebut dikhawatirkan mengalami hal serius pada kakinya lantaran kebiasaannya itu. Penampilan Syahrini memang tak hentinya menuai sorotan mulai dari ujung kaki hingga ujung kepala. Selain begitu fashionable, inces juga kerap mengenakan barang-barang beragap fantastis dari brand ternama Dunia. Memiliki postur tubuh yang mungil, inces pun kerap mengenakan sepatu hak tinggi untuk menyempurnakan penampilannya. Hal tersebut rupanya justru menimbulkan kekhawatiran netizen akan kondisi kesehatan kaki Syahrini. Seperti yang tampak dalam unggahan akun Instagram at Fashion Syahrini 2, kalah memamerkan gaya terbaru inces. At Princess Syahrini, we ring James Pierce, relax fit horse, 4.469.600 IDR from vartex.com tulis akun tersebut. Tampak dalam foto yang dibagikan, inces mengenakan sepatu dengan bentuk hak tinggi yang begitu tipis. Gak sakit apakah kakinya itu selalu pakai heels, tulis akun Instagram idawatiida54540. Sepertinya tidak karena gak dipakai buat perjalanan jauh sahut warga net lainnya. Meski terlihat kurang nyaman, inces tampak sudah terbiasa mengenakan jenis sepatu dengan berbagai model hak tinggi. Lama di Singapura, keluarga besar diduga kecewa Syahrini gagal punya anak. Kini diminta pisah renjang dengan Reino Barak. Perikahan Syahrini dan Reino Barak kenap tiga tahun pada bulan Februari 2022 lalu. Namun kehamilan Syahrini masih belum juga ada kabarnya. Kini Syahrini kembali diperbincangkan setelah pamer foto selepas pulang dari Singapura. Beberapa waktu lalu, istri Reino Barak itu tampak terlihat bunci dalam satu waktu. Alhasil banyak yang menduga kalau Syahrini tengah hamil. Potret tersebut dibagikan ulang oleh arkun fans di Instagram, Syahrino. Lewat kolom komentar, fans menuliskan bahwa mereka menduga Syahrini sukses program di Singapura. Bukan tanpa alasan dugaan tersebut lantaran perawakan Syahrini yang terlihat lebih gemuk di tambah aksi Reino Barak yang memegang perut istrinya. Namun hal itu nampak bakal pupus lantaran nasib Syahrini pernah diterawang oleh peramal kondak. Dari Youtube Mbak Yu, semasa hidup sempat menyinggung soal kehamilan dan rumah tangga Syahrini. Mbak Yu memprediksi jika Syahrini memang butuh waktu agak lama untuk bisa hamil. Masih lama hamilnya jelas Mbak Yu. Meski kehamilan Syahrini diprediksi masih lama, namun Mbak Yu menegaskan jika sang penyanyi akan hamil. Tapi akan dikasih lanjutnya. Di tengah penantian panjang tersebut Mbak Yu menyebut jika Syahrini dan Reino Barak akan menghadapi masalah rumah tangga yang cukup besar. Dan datang dari pihak keluarga besar. Dengan Syahrini memang akan ada masalah dengan keluarga besarnya. Tapi kan saat ini terkesan masih baik-baik saja. Mbak Yu, meski demikian pasangan ini akan tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan keduanya. Mbak Yu bahkan mencuaskan 3 atau 4 tahun dari dirinya meramal, Syahrini dan Reino Barak akan pisah ranjang. 3 sampai 4 tahun lagi akan ada pisah ranjang dan keributan itu akan menimbulkan gosip-gosip. Akan ditumpahkan semua keributan menyangkut keluarga besar agak runyam di situ. Jelasnya yang dilansir dari tayangan di kanal Youtube Trans TV Official. Ngaku istri konglomerat kaya raya, Syahrini ketahuan pakai baju gantian dengan Aisyar Rani. Bajunya lungsuran. Kehidupan Syahrini tak pernah luput dari pemberitaan publik. Bukan hanya soal kehidupan rumah tangga, hubungan Syahrini dengan sang adik pun tak kalah menjadi sorotan. Sebelum menikah, Syahrini dan Aisyar Rani kerap terlihat bersama. Dulu di setiap konser dan segala aktivitas Syahrini, selalu ada Aisyar Rani. Pasalnya Aisyar Rani adalah manajer dari istri Reino Barak dulu saat masih aktif menjadi seorang penyanyi. Dulu Syahrini dan Aisyar Rani acap kali kedapatan memakai barang dan baju yang sama. Namun tampaknya hal tersebut berlanjut hingga saat ini. Belakangan muncul gosip tak sedap soal penampilan Syahrini. Dimana sebuah akun gosip mengumbar isu bahwa barang-barang branded yang biasa dipakai Syahrini adalah hasil meminjam. Bukan hanya sekali dua kali, kedua adik kakak tersebut seringkali kedapatan memakai baju dengan warna dan modal yang begitu mirip. Akun Eddan Menyinyir 9ribon999 turut mengugah sejumlah potret Syahrini dan Aisyar Rani yang kedapatan memakai baju yang sama dalam waktu yang tampaknya berbeda. Terbaru Rani tampak menggunakan mini dress berwarna biru disebut mirip dengan yang pernah dipakai Syahrini. Melihat hal tersebut, sejumlah netizen ikut berkomentar. Namun Syahrini dan Aisyar Rani justru diciwir lantaran kedapatan memiliki baju yang sama dengan status keduanya yang sudah menikah. Bajunya lungsuran dari hater semata wayangnya, definisi sekali pakai langsung buang, buang pada tempatnya komentar netizen. Mungkin mereka tuh kalau kakaknya beli baju, adiknya mesti beli samaan juga. Macam anak kembar gitu, imbuh yang lain. Satu untuk semua, mantukong lo baju aja saling pinjam meminjam, mungkin kalau sekali dua kali wajar. Lah ini terlalu sering sindir netizen. Kok bisa gantian gitu orang kaya bajunya kata netizen. Beneran mereka tinggal dalam satu rumah rame-rame karena baju aja bisa gantian makanya. Kong lo dari orang masa gak punya rumah sendiri, masa tanggal barengan, tinggal juga barengan. Aneh banget ya mereka tambah yang lain. Ngaku suami Sultan baju aja gantian, WKWK sentil netizen. Terima kasih telah menonton!